Intro Mungkin yang jarang dilakukan oleh orang itu banyak pelaku bisnis itu tidak customer driven jadi tidak berdasarkan apa yang diomongin customer disini manajemen setiap minggu itu kita baca review google itu kita baca, kita filter, kita cari yang paling rendah apa jadi kita beruntung juga kita berada di daerah yang memang itu sudah daerah wisata itu mungkin salah satunya juga dan kita mengikuti itulah mengikuti arusnya, oh karena ini daerah wisata ya kita harus bergerak seperti itu Banyak-banyak belajar, karena semakin banyak kita belajar semakin banyak juga kita paham bahwa banyak yang kita tidak tahu kalau mungkin kita belum banyak belajar, kita merasanya kita tahu semuanya tapi semakin banyak kita belajar, semakin paham tuh oh ternyata masih banyak sekali yang kita belum tahu dan setiap bisnis atau setiap usaha itu pasti beda-beda jadi nama saya Adi saya di Ledok Sambi sebagai manajer pengembangan bisnis kalau ditanyain mengelola apa sebenarnya mengelola yang semuanya terkait dengan pemasukan dan pengeluaran Ledok Sambi Ledok Sambi sendiri itu sebenarnya kalau ditulis alamatnya kita sebenarnya kalau di google maps itu memang namanya area sawah ya tapi kalau di Jogja itu di Jalan Kalorang KM 19,2 tepatnya di Dusun Sambinya sendiri jadi kenapa disebut Ledok Sambi? karena Ledok itu kan artinya lembah posisi kami itu memang ada di lembah yang ada di Dusun Sambi maka dari itu kita sebut Ledok Sambi sejak kapan Ledok Sambinya? Ledok Sambi itu sebenarnya sejak 2003-2004 kalau tidak salah jadi kita sudah mulai istilahnya babat alas atau bertemu dengan warga mengajak bekerja sama terus menjak 2003 dan baru buka benerannya itu 2004 tapi dulu itu apa sih bisnisnya Ledok Sambi? sebenarnya bisnisnya Ledok Sambi itu dulu hanya camping ground sama outbound saja camping ground sama outbound ini otomatis kita hanya terbuka untuk partai besar jadi dulu harus 20 orang ke atas yang otomatis berarti beda dengan Ledok Sambi yang sekarang dimana Ledok Sambi yang sekarang itu destinasi wisata yang bebas masuk kalau dulu itu tidak boleh masuk area Ledok Sambi kalau bukan tamu yang reservasi paling hanya ada tamu survei saja kita itu bergerak di bidang itu kurang lebih sampai 2020 tapi kita sempat vakum dulu di tahun 2010 itu karena merapi jadi ketika bencana merapi di tahun 2010 itu memang daerah sini kena lahar dinginnya cukup parah jadi kita juga tidak bisa melakukan kegiatan usaha di sini dan itu butuh waktu sekitar 1 sampai 1,5 tahun baru kembali lagi akhirnya kita buka kembali outbound sama camping groundnya nah dari 2011 itu sampai 2020 usaha kami masih sama kita geraknya di outbound camping ground dan mungkin outboundnya ada yang outboundnya itu tidak di sini jadi tidak di Ledok Sambi tapi kita mengirim istilahnya SDM kami ke mungkin ke sekolahan atau ke perusahaan atau ke hotel bekerjasama dengan hotel untuk bikin acara outbound nah tapi ketika pada tahun 2020 itu kan Covid kalau nggak salah kami tutup bulan Maret akhir sekitar tanggal 30-an kalau nggak salah waktu itu kita tutup lalu kita sempat vakum selama 3 bulan dan selama vakum ini kita ngapain sebenarnya kami sempat memutar otak apa sih usaha yang bisa dilakukan di Ledok Sambi ada salah satu produk kami yang bisa dibilang gagal tapi kami sempat mencoba itu namanya sayur sambi sayur sambi itu ngapain jadi di Ledok Sambi ini banyak lahan sayuran yang memang itu dikelola oleh warga kita beli lalu kita jual kita antar ke rumah langsung ke rumah di Jogja istilahnya kita dulu punya slogan itu namanya pesan petik pasok jadi kalau belum dipesan sayurannya itu belum dipetik ketika belum dibeli berarti belum diantar tapi ketika dibeli langsung diantar nah itu kita sempat mencoba itu sebagai salah satu usaha karena ya namanya manajemen kita perlu menggaji karyawan juga dan dulu kebetulan keputusan dari si level adalah ketika Covid itu menurut si level kalau kita sulit berarti semua orang sulit jadi tidak ada pemotongan gaji meskipun tidak ada memasukan jadi pada saat itu kita harus mencari cara untuk mencari pemasukan namun itu tidak cukup berhasil kenapa? karena ternyata di Jogja dulu mungkin karena Covidnya tidak terlalu parah dan orang-orangnya juga tidak terlalu takut jadi pasar itu kayaknya bulan Mei sudah buka terus Superindo dan sebagainya atau supermarket sudah buka juga di bulan Mei jadi jelas pembeliannya langsung menurun transaksinya dan kembali lagi waktu itu ada salah satu startup yang kurang lebih cukup sama dan cukup lebih besar itu dia juga lebih masif jadi kita memang kalah disitu oleh karena itu kita kebetulan dari teman-teman memang dari perusahaan sendiri sudah pernah ada usaha di bidang F&B jadi dulu perusahaan memang sudah pernah punya cafe kita juga punya restoran di salah satu desainasi wisata di Jogja juga selain dari Ledok Sambi yang disitu bisa menjadi basic kami untuk buka kalau tidak salah pada tanggal 1 Juli 2020 itu kami membuka warung kopi ledok dengan konsep Ledok Sambi yang baru konsep Ledok Sambi yang baru itu seperti apa? kita buka gratis masuknya sukarela dulu kayaknya bahkan belum ada kotak sukarela jadi kita masuk gratis karena kita buka restoran namanya restoran masak masuk bayar lalu kita sediakan tikar tikarnya baru sukarela kenapa kita sediakan sukarela karena tikar itu kami anggapnya hanya sebagai meja gampangnya kalau ke restoran masak meja saja duduk di meja saja duduk di kursi saja bayar lagi cuman bentuknya meja kita itu bentuknya tikar dan pada saat itu kita buka 1 Juli kita coba seperti itu dan kita beruntung waktu itu memang media sosial Ledok Sambi belum semasif sekarang tapi dulu kita kebetulan sudah punya sekitar 3.000 followers di Instagram dan di Facebook yang itu conscious of mungkin ibu-ibu bapak-bapak dan keluarga yang ketika kita share itu mereka responnya positif jadi mereka senang ketika oh Ledok Sambi sekarang malah buka kayak gini akhirnya mereka datang terus share yang terjadi secara organik itu cukup besar jadi ibu-ibu nge-share apa dulu yang paling sering itu adalah banyak sekali keluarga yang senang karena akhirnya anak-anaknya bisa keluar rumah lagi tapi nyaman dan akhirnya anak-anaknya nggak main gadget aja di rumah tiap hari karena pada waktu Covid itu kan memang nggak boleh keluar sama sekali nah dari situkah kita mulai rame kalau nggak salah tanggal 17 Agustus itu kita udah rame banget waktu itu 17 Agustus sudah banyak orang yang tanya bisa camping nggak akhirnya kita buka camping itu pelan-pelan ada yang mau bikin acara 17-an dan sebagainya tapi itu kita buka seperti itu nah lambat-laun dari situ kita progress outboundnya kita hidupin lagi tapi itu di tahun 2021 sama juga dengan sewa tempat kita dulu menyewakan tempat untuk kegiatan seminar atau kegiatan ada arisantrah dan sebagainya makan-makan atau outbound dari IO luar gitu juga bisa disini kita buka lagi kita develop bangun aula baru kita bersihin lapangan baru kita bersihin lahannya lalu kita buka kalau nggak salah waktu itu di tahun 2021 tapi 2021 itu kami belum operasional secara full karena tahun bulan kalau nggak salah Juli sama Agustus itu juga PPKM level 4 otomatis kami tutup waktu itu kita buka lagi di September nah di 2022 itu tahun pertama kami buka ledok sambil seperti ini tahun pertama kami dimana kami operasional 100% kami hanya tutup satu hari waktu itu pas lebaran jadi hari-hari lebaran itu kami memang tutup kenapa sih? mungkin orang juga bertanya-tanya kenapa wisata malah hari lebaran tutup? ya kembali lagi karena kami disini adalah desain wisata yang berbasis kemasyarakatan meskipun manajemen kami swasta tapi kami disini sangat mengayami dengan masyarakat sehingga karena daerahnya juga lokasinya di kampung jadi karena hari-hari itu kita tutup tapi H1 kami sudah buka nah dari situ banyak yang berkembang dari ledok sambil sendiri mulai dari digital marketing kita mulai masuk juga di tiktok instagram kami juga mulai lebih mengerti pasarnya lebih tepatnya seperti apa sampai apa yang dijual disini juga lebih banyak misalnya dari camping yang dulu hanya tenda aja sekarang kita punya paket lengkap paket lengkap itu mulai udah ada barbecue udah termasuk games udah termasuk bed udah termasuk makan jadi sudah paket lengkap terus apa saja sih games yang disini selain flying fox mungkin yang memang ikonik di ledok sambil itu kan flying fox tapi kita juga punya banyak kegiatan seperti archery panahan paintball jelgan kayaking itu ada di kolam seperti itu atau bantu bing untuk bermain di sungai untuk anak-anak seperti itu jadi sampai sekarang kami masih mencoba untuk berkembang untuk tahun ini kita mencoba mengembangkan paling besar itu di campingnya karena kita melihat kayaknya kegiatan camping ini sudah lumayan rame di orang-orang dan tidak hanya itu-itu aja mungkin sekarang kita mencobanya gimana sih pengalaman camping beneran tapi ketika dirimu itu atau tamu itu tidak punya kemampuan atau tidak punya skill di camping atau di pecinta alam atau naik gunung disini itu bisa nyaman itu target kami sebenarnya itu jadi kalau untuk keterlibatan masyarakat memang kami sebenarnya tidak dari pandemi tapi dari sebelum memang sudah ada keterlibatan masyarakat yang sangat banyak meskipun tidak mungkin belum sebanyak sekarang yang terlibat jadi dari manajemen itu sebenarnya sudah ada tiga orang yang dari warga sini dulu dan dari dulu sudah ikut manajemen disini baik itu mengurusi dari marketing atau dari maintenance lingkungan gitu nah pada saat itu kan memang Lodok Sambi tutup otomatis kami harus membuka otak-otak kebetulan memang Lodok Sambi ini kan CV CV ini itu punya Indok-Indoknya PT di Jakarta PT kami memang basicnya konsultan bisnis dan dari situ kita sudah punya pengalaman banyak di bidang usaha lain salah satunya adalah sister harmony-nya kami yang di Lodok Sambi itu kita punya desain-desain wisata lain di Jogja itu bentuknya juga restoran nah dari situlah kita punya basic restoran itu manajemen pernah ada juga yang bekerja di kafe juga kafe yang punya PT juga meskipun sekarang kafe-nya sudah tidak ada Dulu juga sudah pernah bekerja di situ jadi kita buka lah dari situ nah bagaimana sih kewarganya memang waktu itu kami juga menjawarah bareng kita gimana kalau kita bukanya kayak gini karena otomatis kalau kita buka setiap hari rame nya bisa setiap hari orang yang datang ke kampung tapi waktu itu syukur dari masyarakat juga responnya positif karena mereka juga paham bahwa tujuan kami juga untuk mendatangkan pemasukan ke sini gitu dulu memang pada saat sebenarnya bukan saat transisi tapi mungkin ada beberapa kendala itu malah setelah buka karena covid itu naik turun kan dulu kasusnya jadi dulu sempet ada duh kok sabtu minggu rame banget banyak yang dari orang luar kayak gitu terus kita sempet kayak akhirnya kita juga Satpol PP kita juga kerjasama sama Satpol PP enaknya gimana gini yaudah dari Satpol PP gimana kalau 50% aja terus dulu masih jamannya harus check in peduli lindungi itu 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 kita perhatikan bener-bener kita tekan di angka 50% jadi dulu malah beratnya itu bukan dengan warga tapi beratnya dengan tamu kenapa? karena warga sudah oke gak rame-rame oke nah tapi kami dari manajemen harus menolak tamu padahal kalau dilihat di parkiran masih kosong nah itu yang menjadi mungkin beratnya karena tamu jelas akan marah lah itu aja masih kosong kayak gitu kok gak boleh masuk padahal kita sudah jelaskan 50% ini terkait dengan pemerintah peraturan permasalahan adalah kalau kita melebih 50% itu malah ledok sambinya nanti yang bisa kena sanksi jadi kita malah warga juga sudah paham ya itu bener nanti malah kalau kena sanksi sini juga yang nanti bermasalah gitu karena kan warga juga ada yang mayoritas disini mungkin 80% dari kakak sini ada yang kerja di ledok sambi meskipun gak kerja pun kita juga membuka ada stand eksklusif untuk khusus produk dari sini itu eksklusif untuk warga sini jadi ada misalnya salah satu keluarga itu bapaknya kerja di operator five box anaknya jay waiter ibunya kalau pagi masak untuk dijual waktu itu paling sering itu kita kayak titipin mungkin kayak nasi kuning jago kucing kayak gitu kalau gak jadah tempe di plastiki dititipin dijual dan itu kita eksklusif memang untuk warga sini jadi memang banyak juga ada orang yang mas saya boleh nitip gak disini gitu kita memang secara minta maaf dan kita bilang bahwa maaf gak bisa soalnya ini eksklusif untuk warga sini gitu tapi kalau misalnya barang-barang jualan yang memang harus dari distributor tidak apa-apa memang masuk dari luar contohnya minuman-minuman kemasan botol yang dimasukin showcase itu jelas itu dari luar dan tidak ada penolakan juga kalau dari masyarakat karena memang jelas juga itu bukan dari orang luar seperti itu jadi kalau ditanyain adaptifnya gimana kita sebenarnya lebih ke mencari cara sih jadi salah satunya dulu saya join memang dulu join di CV ini ketika pandemi tapi sebelumnya saya kan sudah di PP nah sekitar tahun 2019 itu saya pernah main kesini sama dulu pacar saya sekarang sudah jadi istri saya main kesini kita share tuh kita duduk di tikar dulu saya bawa anjing saya kesini kita duduk di tikar kita makan kita bawa bekal di pinggir sungai saya foto itu ketika saya share itu rame banget ini dimana kok bisa kayak gini ini dimana kayak gitu nah pada saat kita rapat di 2020 itu kebetulan foto itu masih ada dan foto itu saya share ke manajemen ini mungkin sebagai ajuan kita bikin warung gitu loh karena kayak gini aja orang itu rame banget padahal fotonya pas zaman itu ya kita saya cuma foto pakai HP aja gitu tapi itu yang dijadikan istilahnya dulu modal utama kita bahwa oh dengan foto seperti ini aja bisa rame oke lah coba kita bikin setiap paling orang main kesitu itu lebih nyaman kita buka untuk umum kayak gitu nah dari istilah memang kita mencoba memang awal-awal itu kalau dari transaksi kayaknya hari pertama tuh yang beli cuma tiga orang hari kedua itu cuma berapa seminggu itu hari minggunya lumayan rame itu ada kayak tiga puluh dua puluhan transaksi habis itu di bulan Agustus sudah mulai rame nah di bulan 17 Agustus itu udah rame jadi kita memang waktu itu kalau dibilang memang karena kemampuan kita juga enggak ya kita mungkin pertama kemampuan kami secara kolektif kita punya beberapa basic yang berbeda-beda itu sangat membantu kedua mungkin basic dari si level yang juga konsultan bisnis juga membantu ketiga kita juga beruntung waktu itu bahwa Lodok Samini juga lokasinya tidak terlalu jauh dari kota kalau kita ngomongin Lodok Samini tapi jarak dari kota mungkin satu setengah atau dua jam mungkin itu akan sulit tapi ketika jaraknya itu hanya 40 sampai 1 jam itu kita juga beruntung disitu keempat mungkin kita juga beruntung bahwa strategi yang kita cetuskan itu cocok di hati masyarakat karena waktu itu kita kenapa kita juga suka rela karena kita mikirnya kita buka ini itu baru orang yang datang itu belum tentu ada apalagi kalau bayar makanya kita buat gratis dulu aja suka rela eh orang-orang juga seneng semua cuman memang kita minta tolong untuk tidak membawa makanan minuman dari luar karena ketika itu sudah suka rela pemasukan utama kami dari jual beli restoran kayak gitu kalau setelahnya mungkin kita belum terlalu banyak ya tapi biasanya apa yang kita lakukan setelahnya itu kita tergantung pada customer tergantung pada customer itu gimana mungkin yang jarang dilakukan oleh orang itu banyak pelaku bisnis itu tidak customer driven jadi tidak berdasarkan apa yang diomongin customer disini manajemen setiap minggu itu kita baca review google itu kita baca kita filter kita cari yang paling rendah apa waktu itu ada yang paling rendah itu pasti masalah kebersihan dan akses wc kenapa sih akses wc pertama kurang bersih kedua gak ada wc duduk sedangkan sekarang sudah banyak yang butuh akhirnya kalau ditanyain wastrex yang selanjutnya kemarin sudah jadi wastrex sekarang sudah jadi itu kita buat wc yang lebih bersih kita buat juga setiap wc ini ada wc duduk lalu kita perbanyak toiletnya sekarang di ledok zombie itu ada 100 lebih toiletnya kenapa karena kebutuhan yang paling besar disini mungkin bukan buang air tapi mandi buat anak-anak jadi kita punya 100 lebih toilet disini terus waktu itu kita juga berangkat dari wastrexnya kenapa sih dulu sekarang ada namanya paket camping ceria paket yang itu paketnya itu lengkap mulai dari bed selimut lampu meja kursi camping barbecue sampai game karena itu juga berdasarkan dari tamu bilang bahwa oh disini tuh cuma tenda tok wah mas gak ada yang gak ada yang lengkap wah kayak glamping gitu memang dulu dari manajemen gak mau glamping karena mayoritas tenda glamping itu kemampuannya tidak untuk order beneran kalaupun untuk order beneran biasanya harganya sangat mahal sehingga kita tenda-tendanya itu tenda-tenda outdoor beneran gitu tapi gak salah juga kan kita dengan tenda outdoor beneran tapi menyediakan fasilitas seperti glamping kasur dan sebagainya dari tamu juga itu nah itu yang akan akhirnya kita lakukan dan sekarang paling rame juga paket camping ceria ini karena lebih worth it lah mungkin seharga hotel tapi udah staycation rasanya karena udah termasuk makan udah termasuk game udah termasuk suasana ledok sambian seperti ini nah kalau sekarang worth nextnya di ledok sambi sih kita lebih ke bagaimana cara membuat sales area baru apa sih sales area itu jadi di ledok sambi ini kita kan mengelona 3 hektare tapi semua orang hanya fokus di warung kopi ledok nih yang ketika itu high season akan overload nah kita worth nextnya adalah kita melanjutkan kita bikin sales area yang lain sehingga orang mau lari ke situ pertama kita bikin sales area baru disini adalah namanya di sisi selatan itu namanya sales area games dan camping jadi camping, games itu kita taruh di satu area ketika orang sudah datang kita bukalah FNB baru disitu kita mungkin akan nge-konsepnya lebih ke coffee shop atau cafe kedai, kopi kayak gitu yang disitu buat nyantai, ada kopi espresso, ada manual dan sebagainya kita setting disitu dan itu jadi sales area baru nanti selanjutnya apa? kita bikin sales area yang lain yang paling pertama adalah kita bangun juga berdasarkan customer juga adalah mereka protes bahwa tangganya itu terlalu curam mungkin nanti kalau misalnya mas bisa lihat kita sedang membangun tangga baru di sisi selatan yang itu lebih landai lebih kokoh dan baru lebih lebar juga sehingga orang pepasan naik turun gak tabraan itu tujuan kita kalau ditanya apakah itu balik modal itu gak akan balik modal tapi itu pasti akan membantu tamu untuk lebih nyaman datang kesini wasisnya lagi apa? gimana sih kita cara ada akses buat defable kita masih mikirin itu apakah kita harus keluar ruang untuk bikin lift? mungkin aja tapi paling pertama yang kita coba pelan-pelan adalah kita bikin jalan setapak dulu sehingga ketika ini hanya konsepnya mungkin capek atau stroller itu bisa didorong atau kursi roda itu bisa didorong di area ledok sambi meskipun tangga masih aksesnya tangga gitu kalau secara bisnis sendiri yang pasti kita ingin menaikkan revenue per tahun meskipun itu targetnya mungkin tidak besar karena ledok sambi ini mungkin kalau dulu kita per tahun mungkin lebih dari 100% naiknya karena kan memang masih baru pariwisata juga waktu itu post covid itu booming banget apalagi pariwisata outdoor murah lagi itu booming banget kita beruntung disitu juga dan kaliurang ini daerah kaliurang ini itu kebetulan banyak tujuan wisata kita beruntung disitu karena ternyata tamu-tamu yang keledok sambi juga itu tidak hanya keledok sambi mereka mungkin maunya awalnya ke kaliurang dulu oh awalnya jeep dulu oh awalnya ke raminten atau ke heha misal tapi terus nanti mampir kesini kayak gitu jadi kita beruntung juga kita berada di daerah yang memang itu sudah daerah wisata itu mungkin salah satunya juga dan kita mengikuti itulah mengikuti arusnya oh karena ini daerah wisata ya kita harus bergerak seperti itu kalau menyatu dengan alam jelas kita kan namanya hadok sambi ekopark kenapa disebut eko itu karena kita sebenarnya disini mungkin kita tidak melakukan gebrakan atau investasi besar untuk merawat alam tapi kita masih merawatnya itu bisa dilihat misalnya kita melakukan penanaman tumbuhan kedua kita melakukan apa ya sebutannya apa ya mas mungkin kita bisa disebutnya dronjong kalau di sekitarnya sungai itu supaya ketika musim hujan itu kan terjadi beberapa kali terjadi banjir ketika banjir besar ini itu tanahnya itu terkikis dan tanah terkikis ini kan juga membaikkan semua orang termasuk orang yang terlalu keledok sambi itu tidak hanya wisatawan atau karyawan tapi juga warga kesini yang mau ke ladang sehingga kita juga menaruh jalan setapak dan dronjong itu supaya semuanya aman ketiga makanan minuman yang diledok sambi itu banyak juga yang kita ganti menggunakan kita menggunakan apa namanya food grid gitu jadi bukan piring kenapa? supaya ketika mencuci minyaknya itu tidak ada yang kebuangnya itu tidak ke saluran pembuangan tapi malah takutnya nanti malah kebuangnya ke sungai gitu karena minyak itu sulit makanya kita pakainya food grid itu supaya setelah dipakai oleh tamu langsung dibuang dibuang diambil DLH jadi tidak ke sungai lagi kita juga biaya untuk perawatan lingkungan seperti pengairan atau pembersihan lingkungan kita juga besar karena mungkin salah satu yang disenengi oleh tamu disini itu adalah dok sambi itu sebesar ini segratis ini tapi masih bisa bersih tidak ada sampahnya memang masih ada beberapa oknum yang misalnya buang sampah sembarangan tapi itu pelan-pelan kita kurangi dengan kita menaruh tulisan atau public service announcement habis itu kita juga membersihkan dengan lebih cepat menambah sumber daya manusianya juga yang bersih-bersih kayak gitu karena kita pengennya ini tetap ke alam ya jadi kita tetap cocok dengan alam sehingga orang kesini itu langsung kaget gitu wah di Jogja ternyata gak jauh-jauh ada tempat kayak gini apalagi mungkin buat orang luar Jogja orang mungkin bukan yang kota-kota yang kota-kota besar pasti kaget apalagi orang Jakarta gitu kesini pasti kaget ada tempat kayak gini kita pasti membuka ya kalau misalnya ada orang yang mau belajar karena sampai sekarang pun kita pasti membuka pertama hanya untuk istilahnya hanya untuk kerja kelompok mahasiswa atau SMA aja kami membuka selalu terbuka lalu untuk penelitian kami juga selalu terbuka apalagi misalnya ada teman-teman dari mungkin tidak harus desa ya siapapun lah individu yang ingin belajar kami membuka nah kalau misalnya ngomong mitra itu mungkin nanti dulu karena nanti bisa kita lihat dari situ tapi kalau ingin belajar pengen sharing gimana sih dari desa ini desa itu mungkin Karangtaruna pengen sharing ini itu kami pasti akan sharing disini kalau menurut saya dari pengalaman disini sebenarnya lebih banyak belajar dan terbuka aja sih mas karena menurut saya teman-teman seumuran saya itu terlalu mengkotak-kotakan oh ngapain kuliah saya mau usaha aja aku pengen jadi si ini si itu si ini orang yang kuliah pun juga sama kalau usaha nanti kamu gak punya model yang lain kalau misalnya usahanya gagal nanti gak punya model lain untuk pekerja jadi mau kuliah-kuliah aja kalau menurut saya itu gak usah dikotak-kotakan gitu loh belajar itu bisa dari mana aja kalau misalnya teman-teman mau kuliah mau belajar mau les atau sekarang kan udah banyak yang namanya bootcamp ya kalau jaman sekarang bootcamp gitu silahkan diambil bootcamp mau nyambi sambil punya usaha nyambi kerja itu juga gak apa-apa karena belajar itu bisa dari mana aja dan saya sendiri juga meskipun saya sendiri disini sudah mengurus ledok sambi gitu saya sendiri gak pernah gak belajar gitu misalnya ledok sambi dulu digital marketingnya itu saya sendiri yang pegang Instagram lama-lama itu berat karena pertama saya gak paham dengan pasar seperti apa memahami insights itu juga sulit di lain sisi graphic designnya itu saya juga gak terlalu jago apa yang saya lakuin saya muter ke teman-teman saya saya cari mereka-mereka yang kerja di creative agency saya duduk makan saya tanya saya catat disitu saya belajar gitu bener-bener belajar dari nol itu gimana loh kalau kayak gitu tuh nyari orangnya gimana kalau kayak gitu tuh konsepnya gimana masalah penjatuhan upload gitu gimana kayak gitu itu saya belajar akhirnya sekarang kita punya tim sendiri yang saya pimpin saya lead timnya tapi dari situ saya belajar kenapa? karena waktu itu saya memang merasa butuh dan saya acknowledge bahwa saya memang pengetahuan saya kurang di bidang itu jadi saya belajar lagi termasuk juga ledok sambi ini gak pernah kami bekerja tuh terus kita bekerja kayak apa ya kayak misalnya kuda gitu tutup mata lihatnya ledok sambi gitu enggak kita juga selalu kemana-mana manajemen dari kami itu pasti perbulan meskipun gak bareng-bareng kita coba jalan kesana kesini lihat di tempat sana kayak gimana di tempat sini kayak gimana bahkan cuma ada cafe kecil kok bisa rame tuh ini kafenya gitu kita datangin terus kita paham disitu oh cafe kecil ini rame karena yang punya itu yang jadi barista dan dia memang menarik orangnya kalau bukan dia yang jadi barista mungkin gak rame tapi kita belajar yang lainnya kita juga belajar kenapa sih kok tempat wisata ini tempat wisata itu dulu rame sekarang mati kita juga belajar kayak gitu jadi mungkin kalau saya buat temen-temen yang masih muda lainnya banyak-banyak belajar karena semakin banyak kita belajar semakin banyak juga kita paham bahwa banyak yang kita gak tahu kalau mungkin kita belum banyak belajar kita rasanya kita tahu semuanya tapi semakin banyak kita belajar semakin paham tuh oh ternyata masih banyak sekali yang kita belum tahu dan setiap bisnis atau setiap usaha itu pasti beda-beda kayak gitu jadi harus dipelajari dan harus terbuka sih kalau menurut saya jangan tertutup itu itu terima kasih 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 terima kasih